Halo Assalamualaikum, balik lagi sama gue Aoki Fera Semalam gue abis ngobrol-ngobrol sama orang-orang di rumah gue Mengenai tahun ini kayaknya musim panas Gak bakal ada Matsuri dan gak bakal ada Hanabi Matsuri itu kayak semacam pesta rakyat Dimana, kalo Jepang itu kan dewa ya Kita sebutnya disini, apa sih? Orang Jepang tuh sebutnya kami sama Jadi mereka Selesai musim panen padi Mengucapkan rasa bersyukur Kemudian ada Matsuri Dan sehari sesudahnya ada Hanabi Yaitu pesta kembang api Gak jauh, lagi-lagi cuma sekedar Apa ya Menunjukkan rasa bersyukur setelah panen padi Dan menunjukkan kepada leluhur Bahwa turunan-turunannya yang masih hidup di muka bumi ini Dalam keadaan tidak kekurangan satu apapun Semua bersuka cita Hal seperti itu yang selalu masih mereka jaga Sampai saat ini Dan hal tersebut juga yang akhirnya banyak sekali menarik Perhatian para wisatawan sampai saat ini Dan Sebetulnya di negara kita pun Masih ada Sayangnya Kayak semacam Di Pelabuhan Ratu juga ada Larung ya kalau gak salah Di Yogyakarta Parangkritis juga ada Terus ada Yang penari seribu itu loh Gandrung Sewu juga ada Sayang saja Belakangan-belakangan ini Acara-acara tersebut Sering kali diganggu oleh Ormas-ormas yang mengatasnamakan agama Tetapi lain ceritanya Kalau cuan sudah berjalan Mereka akan pergi tanpa bekas Itulah mereka Makanya gue kemarin ketawa-ketawa aja Ngeliat Foto-foto dan video mereka-mereka yang ada di depan DPR Sok ngoceh ini itu Gue cuma screenshot Gue liat Terus Ini Ini Dia lagi Dia lagi Bahkan ada Kelompok teroris Yang ada di situ Masih sok mau ngomongin Pancasila Kita liat yang satu ini ya Yuk kita liat Ada beberapa bendera Dan ada beberapa seragam Yang mereka gunakan Di acara kemarin Pertama aku liat Ada Mereka yang menjadi pagar betis Gitu Di sekitaran Mobil komando Menggunakan Seragam Hasmi Hasmi itu apa Terus aku langsung cari tahu Hasmi itu Himpunan Al-Husunah Untuk masyarakat islami Kantornya ada di Jalan Kapten Yusuf Nomor 61 Jalan Raya Cimangglit Nomor 61 Sukamantri Taman Sari Bogor Indonesia Terus aku cari lagi Ternyata Ada Kisahnya juga Hasmi ini Diliput sama Liputan 6 Kalau mereka itu Pernah tertangkap Karena Ada 11 orang Yang Terduga teroris Teroris Kemudian Merakit Bom Dari Buku Panduan Rakit Bom Apalagi Kalau bukan Teroris Kemudian Aku nemuin Foto Mereka Pakai Seragam Loreng Merah Putih Seperti ini Dari Kabupaten Mojokerto Nah Dari Sini Aku cari Tau Ini Seragam Mana Dan Setelah Aku Cari Aku Baru Tau Kalau Itu Dari Ormas Pejuang Merah Putih Aku Coba Cari Tau Pejuang Merah Putih Itu Ormas Apa Tapi Aku Nggak Nemu Banyak Macem-macem Karena Emang Aku Kalau Yang Tau Aku Males Juga Ngebahas Jadi Nah Cuma Nemu Foto Ini Siapa Ini Katanya Apa Paranormal Di Indonesia Siapa Si Aku Nggak 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 Ngerti Pokoknya Ormas Tersebut Hadir Di Kemudian Kita Lihat Lagi Foto Lain Foto Lain Ada Fotonya Kalau Ini Nggak Usah Heran Bang Jafar Namanya Juga Abis Terima Dana Hibah 6M DKI 1 Jadi Wajarlah Kalau Nggak Siap Jadi Centeng Harus Kerja Cuy Kemudian Ada Lagi Kayak Semacam Mas Yumi Ribbon Apa Itu Partai Mas Yumi Ribbon Partai Mas Yumi Ribbon Ini Dibangun Dibuat Oleh Orang Yang Tadinya Ada Di Partai Bulan Bintang Yaitu MS Kaban Jadi Bapak Ini Yang Membangun Kembali Partai Tersebut Menjadi Mas Yumi Ribbon Dan Gue Coba Cari Tau Mas Yumi Ribbon Dan Pas Dilihat Wih Serem Banyak Juga Orang Orang Maaf Ya Kalau Gue Langsung Ngomong Apa Adanya Banyak Kalau Gue Ngeliatnya Yang Mereka Yang Sudah Sepuh Sepuh Yang Udah Apa Ya Pensiun Dari Sana Sini Ya Sekarang Mungkin Harus Cari Cuan Dengan Cara Apapun Itu Caranya Berkumpul Dalam Partai Yang Satu Ini Terus Aku Nemu Juga Disini Siapa Siapa Aja Yang Pernah Hadir Di Di Acaranya Mas Yumi Ribbon Ini Dan Lihat Fotonya Sama Nama Namanya Jujur Aja Gue Udah Ketawa Duluan Sebelum Terusin Baca Tapi Tetap Gue Terusin Baca Waktu Itu Yang Hadir Ada Mantan Menteri Sosial Bahtiar Samsah Kemudian Ada Mantan Penasihat KPK Abdullah Heha Mahua Ada Mantan Staff Khususus Wapres Laudem Kamaludin Ada Mantan Menteri Keuangan Itunya Orang Mas Yuminya Sendiri MS Kaban Waktu Di PBB Aja Dia Gak Berhasil Bawa Partai Tersebut Ke DPR Kemudian Nama Yang Sebetulnya Gak Aneh Tukang Rusuh Edi Sujana Dan Sri Bintang Pamungkas Ketawa Gak Terus Juga Gue Nemuin Orang Yang Pakai Seragam Persatuan Mantra Kesultanan Banten Kalau Kalian Orang Banten Seharusnya Kalian Malu Ikut-ikutan Kayak Gini Kenapa Kalau Kalian Pengen Tahu Ada Sejarah Salah Satu Ulama Legendaris Dari Banten Dari Pandeglang Yaitu Almarhum Abu Yadim Yati Beliau Dipenjara Oleh Penguasa Orba Karena Sang Penguasa Murka Di Saat Kursi Kesayangan Mereka Di DPR Harus Berkurang Menjadi Empat Kursi Zaman Dulu Partai Cuma Ada Tiga PDIP P3 Dan Golkar Dan Waktu itu Masyarakat Banten Yang Masih Banyak Buta Huruf Tidak Tahu Mereka Harus Coblos Kemana Dan Diajarin Sama Lurah Tempat Untuk Coblos Yang Warna Kuning Inilah Pemerintahan Katanya Waktu itu Dan Karena Sang Ulama Mengajarkan Baca Tulis Kepada Masyarakat Dan Masyarakat Mulai Mengerti Akhirnya P3 Suaranya Bertambah Dan PDIP Juga Suaranya Bertambah Sedangkan Untuk Pelukar Suaranya Menurun Di Banten Pada Saat Itu Sang Penguasa Ngamuk Dan Sang Ulama Di Penjara Tanpa Kesalahan Yang Jelas Salahnya Cuma Ngasih Tahu Padahal Baca Tulis Mereka Takut Kalau Masyarakat Pinter